Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa yang kami hormati Sampai bertemu lagi dengan acara youtube kami Usaha dan Tawakal Semoga para pemirsa diberikan kesehatan oleh Allah SWT Amin Para pemirsa yang kami hormati Insya Allah pada kali ini kami akan memberikan tips herbal Wow jimat papa jadi lebih oke Dengan bertambah usia akan menurunkan sensitivitas dan kekuatan Serta memperkecil ukuran MRP Namun jangan terlalu khawatir Jika ereksi sering berkurang atau kurang kuat Biasanya terjadi penurunan oksigen Yang dibawa darah ke jaringan MRP Dan seiring waktu jaringan MRP akan kehilangan elastisitasnya Sehingga ereksi semakin sulit dicapai Sebelum kami menjelaskan lebih lanjut bagaimana cara membuat herbal ini Mohon like, share, komen, dan subscribe Tawang sirih memang tidak asing lagi Manfaat dan kegunaannya Di samping untuk antiseptik Peradangan juga untuk memperlancar peredaran darah Khususnya di area MRP Demikian juga jahe sebagai penghangat Sehingga akan lebih mendongkrak Sentisivitas di aliran MRP Minyak kelapa dan minyak yaitun Membantu kelancaran dan kenyamanan ketika menggosok Atau memicit MRP Sehingga hasil ramuan ini bertambah oke Para pemirsa yang kami hormati Merokok juga menyebabkan kerusakan pembuluh darah Dan mengurangi oksigen yang mencapai ke MRP Mengurangi jumlah oksida, nitrat, kimia yang tersedia Yang mengganggu ereksi Selain pikiran ada faktor lain yang menunjang Misalnya menjaga gaya hidup sehat Seperti tidak merokok dan minum alkohol Membiasakan mendengarkan musik sesuai dengan selera Biasanya membantu peningkatan hormon Oksitosin, endorfin, dan morfin dalam tubuh Di fungsi ereksi atau DE Akan disesuaikan dengan penyebab Tiga epotensi Karena faktor psikologis Seperti stres atau depresi Kami akan memberikan Tepus herbal Dengan tiga macam Yaitu Dengan daun sirih Jahe Dan minyak kelapa Ataupun minyak yaitun Sebagai obat alternatif Semoga dengan herbal ini dapat bermanfaat Pemirsa yang kami hormati Marilah Kita lanjutkan bagaimana cara meramu herbal ini Yang pertama Ambil lima lembar daun sirih Merah Ataupun hijau Yang sudah dicuci bersih Yang berikutnya Ambil sebuah jahe sebesar ibu jari Dikupas kulitnya Dan dicuci bersih Selanjutnya Dua bahan ini Daun sirih dan jahe Dipotong tipis-tipis Setelah dipotong tipis-tipis Lalu dimasukkan ke dalam Kedua potongan tersebut Diberi minyak kelapa 5 sendok makan Yang berikutnya Ramuan tersebut Digoreng atau ditomis Dan diaduk-aduk Sehingga mendidih Sampai Daun sirih Dan jahe Sudah matang Tetapi jangan terlalu kerik Baunya Dan aroma cukup segar Hasil gorengan daun sirih Dan jahe Sudah selesai Dan ditunggu sampai dingin Setelah dingin Ditambah dengan minyak yaitun 2 sendok makan Dan diaduk-aduk Setelah itu bisa disimpan Di dalam botol Setelah itu Ramuan Disimpan Kurang lebih 24 jam Langsung bisa Dipergunakan Cara pemakaiannya Digosokkan pada Mr. P Perlahan-lahan Sampai merata Lalu dipijit-pijit Dari pangkal belakang Hingga kepala Mr. P Selama 5 menit Setelah itu Ditunggu kurang lebih 1 jam Agar Ramuan tersebut Berreaksi dengan Mr. P Setelah 1 jam Maka Dicuci Atau dibilas Dengan sabun Hingga bersih Demikian para pemirsa Tip herbal Yang dapat kami sampaikan Kami mengucapkan Terima kasih Atas perhatian Para pemirsa Mohon maaf Atas kekurangan Semoga kami dapat Membuat tips Herbal yang lebih Baik Dan lebih Bermanfaat lagi Sampai bertemu lagi Dan jangan lupa Untuk Like Share Comment Dan subscribe Wila itofiq walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh